Bersas lain vaksin Sinovac dari Cina, Indonesia juga mendapatkan vaksin AstraZeneca produksi Inggris melalui skema diplomasi multilateral. Dari total komitmen 108 juta dosis, sebanyak 1,1 juta vaksin AstraZeneca sudah tiba pada Senin kemarin. 1,1 juta vaksin AstraZeneca produksi Inggris tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Boeing 777 maskapai KLM milik Belanda. Ini merupakan kedatangan vaksin ke-6 kalinya untuk mendukung program vaksinasi gratis pemerintah kejutaan warga Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, vaksin ini didapat melalui skema COVAX dalam forum diplomasi multilateral. Indonesia telah mendapatkan komitmen vaksin gratis sebanyak 108 juta dosis melalui skema tersebut. Selain Indonesia, sejumlah negara berkembang juga mendapatkan vaksin gratis melalui skema COVAX. Di antaranya Ghana, Nigeria, dan India. Skema COVAX bertujuan mengurangi kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang tidak mampu membeli vaksin. Program ini berencana mengirimkan sekitar 2 miliar dosis vaksin secara global pada akhir tahun ini. Kedatangan 1,1 juta vaksin Senin kemarin merupakan bagian awal dari total 11 juta vaksin yang akan diperoleh Indonesia pada tahap pertama. Sementara sisanya, sebanyak 10 juta vaksin akan datang bertahap hingga Mei 2021.